oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya setelah sekian lama saya gak upload video ya kurang lebih sebulanan lebih teman teman ya dikarenakan kondisi cuaca yang kurang memungkinkan untuk keluar hunting ya teman teman di atas jam 11 tuh pasti hujan pasti menendung gelap ini tadi aja hari per hari ini ya per saya upload ini ya tadi siang itu bener-bener gelap banget sampai maghrib ini tadi hujannya teman ya kondisinya teman teman kalau di luar jawa timur gimana kayaknya sama sih teman teman oke lagi disini ya ini ada mobil honda grand civic tahun 90 ya teman 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 ini kondisi mobil saya jelaskan minusnya dulu ya oh iya ini bpkb stnk pacap faktur semuanya lengkap tapi jika kalian lihat stnk nya juga masih panjang ya 2027 kalau gak salah kalau gak salah ya kalau gak saya lupa ya kalian cek sendirilah video awal tadi berapa ya 2027 kalau gak salah masih lama ya teman teman masih panjang ini minusnya yang pertama yaitu fisiknya yang perlu restorasi ulang ya teman teman restorasi ulang yang artinya itu perlu dicat ulang dan perlu diperbaiki juga tadi terlihat di bumper kanan kirinya sisi kanan kiri itu agak krowak dikit lah pokoknya intinya perlu di restorasi ini mobil sudah cakep banget lah kalian perlu restorasi 2 sampai 3 eh 3 jutaan lah sudah cukup membuat mobil ini kembali ganteng seperti awalnya namanya seperti dulu lah yang kedua ini kalian lihat tadi headlamp depannya itu sudah gantian ya bukan ori jadi kalau kalian berminat silahkan cari gak usah beli baru lah beli bekas saja kok banyak yang jual bekas copotan maksudnya itu harganya 700 sampai 800 ribuan per piece jadi kanan kiri sepasang itu kurang lebih satu setenah jutaan itu kalian bisa cari di grup Facebook di grupnya Honda Grandship ini bisa di marketplace Tokopedia Shopee juga bisa Bukalapak juga ada pokoknya intinya harganya segituan lah jadi 3 juta per satu setengah jadi 4 setengah juta terus minus yang ketiga apa ya nanti di bagasi belakang kalian lihat sendiri kalian lihat sendiri kalian cek sendiri lah apa yang aneh kalau kalian merasa aneh ya itulah minusnya yang ketiga kalau kalian gak merasa aneh ya sudah it's ok seperti itu ya teman-teman di bagasi belakang ya teman-teman nanti gak perlu saya jelaskan kalian lihat sendiri pasti paham kalau kalian gak bermasalah oke baik lah lebih bagus ya tapi kalau kan bermasalah silahkan ya itulah diperbaiki ya dibelikan apanya yang kurang di bagasi belakang kalau dari interior ini rapi banget semuanya komplit lah intinya masih bagus cakep banget saya gak perlu komplit untuk interiornya ini masih rapi banget masih layak pakai buanget buanget-buanget untuk kondisi mobil Honda di tahun segini ya jadi untuk interior gak ada masalah itu salah satu plusnya ya yang kedua kelistikan semuanya normal power window semuanya normal hanya perlu dirapikan dikit ini nah kacanya agak lengkong dikit ya ketika dibuka ditutup jadi perlu didapetin dikit salah satu minusnya tadi eh salah satu plusnya yang pertama interior yang kedua semuanya kelistikan oke ya gak ada masalah yang ketiga mesinnya sangat halus ya sangat halus bagus banget lah mesinnya no PR kaki-kaki juga aman AC dingin ya gak ada masalah mesinnya halus banget sehat banget lah itu salah satu point plus 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 ya untuk mobil Honda oke sekian terima kasih jangan lupa like comment dan jika kalian ada pertanyaan silahkan sekarang via Saweria ya via Saweria nanti akan saya jawab eksklusif di dalam saya bikin video langsung ya jika kalian lihat pertanyaan langsung saya jawab di video saya akan bikinkan bikinkan video langsung jika kalian lihat Saweria oke sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mesinnya ya 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 Terima kasih telah menonton.